di video saya sebelumnya saya membahas tentang visualisasi apakah sudah dipraktekkan oke praktekkan saja percaya bahwa visualisasi adalah salah satu strategi yang sangat ampuh untuk mewujudkan impianmu atau goal yang kamu mau capai hari ini saya akan menambahkan satu topik afirmasi sebenarnya penggabungan dua strategi ini visualisasi dan afirmasi merupakan suatu strategi yang luar biasa untuk mewujudkan impian kita atau apa yang kita mau dalam berbagai aspek kehidupan baik kesehatan baik materi baik pencapaian pencapaian lain event spiritual strategi ini saya terapkan sekitar 20 tahun terakhir ini dan hasilnya sangat memuaskan dan apa itu afirmasi afirmasi adalah kalimat-kalimat yang dengan sengaja kita memilih yaitu menguatkan apa yang kita mau termasuk misalnya dalam impian kita dalam goal kita dalam visi kita dalam misi kita kita bisa afirmasikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang afirmasi ini pertama bahwa afirmasi itu sifatnya personal individu tailor-made jadi kita tidak perlu harus menyontek orang lain punya apa yang ada di dalam daftar impian atau goal saya atau misi dan visi saya sesuai itu yang saya mau dan saya afirmasikan dan saya memilih kata yang sesuai atau nyaman saya ucapkan yang penting kita perhatikan hal-hal berikut ini juga oke yaitu yang kedua afirmasi bisa kita tulis tulisan yang sama berulang-ulangnya apa yang kita mau oke dan juga bisa merekam suara kita dan kita dengarkan dan ini yang saya praktekkan dan saya rekan suara saya sendiri saya afirmasikan dan saya putarkan waktu mau tidur bahkan saya biarkan dia terus berulang-ulang karena kita bisa setting di dalam handphone kita untuk ulang-ulang-ulang kenapa demikian karena pada saat kita tidur sebenarnya subconscious mind kita pikiran dibawah sadar kita tidak pernah tidur bekerja 24 kali 7 yaitu non-stop sehingga kita bisa memerintahkan memogram subconscious mind kita apa yang kita mau dan ini merupakan salah satu rahasia sukses yang luar biasa para pakar menyarankan bahwa sebaiknya bangun pagi yaitu pada saat kita baru bangun 20 menit pertama kenapa demikian karena pada saat bangun pagi 20 menit pertama gelombang di otak kita itu belum 100% adalah gelombang beta beta adalah kondisi konsius ada sadar sehingga kita banyak menggunakan logika disini dan demikian juga disarankan selain bangun pagi pada saat kita mau tidur di saat itu juga gelombangnya mirip-mirip saat kita baru bangun tadi saya bilang sebenarnya fleksibel apa yang saya praktekan sebenarnya saya bisa afirmasi kapan saja tentu sedikit berbeda dengan afirmasi yang tadi dibangun pagi atau mau tidur kenapa demikian pada saat itu kita minit sendiri di kamar kita bisa teriak sekeras mungkin di depan cermin juga boleh tapi kalau afirmasi yang lakukan dimanapun ya tentu tidak mungkin di tempat pengunggung kita teriak begitu dan kita juga bisa afirmasi tidak harus selalu teriak Oke seperti contoh pada saat saya mau naik panggung saya selalu afirmasi salah satu contoh kalimat saya afirmasi adalah I'm an outstanding international author and speaker saya selalu ucapan itu sehingga nanti di atas panggung saya dengan penuh percaya diri menyampaikan pesan yang ada di benak saya dengan penuh keyakinan yang ketiga kalimat afirmasi selalu dalam bentuk present tense contoh saya sehat adalah kalimat afirmasi tapi kalau saya ucapkan saya akan sehat itu bukan kalimat afirmasi karena ada kata akan disitu future tense Oke kalimat saya akan kaya bukan kalimat afirmasi kalimat afirmasi adalah saya kaya sekarang juga dan saya sering tambahkan kata sekarang juga kenapa nah disini letaknya kadang-kadang kita terlalu menggunakan logika kita misalkan saat ini kita belum kaya tapi saya bilang saya kaya sekarang juga terjadi satu konflik resistensi antara konsumen dan sapon sesuai kita disini logika kita mengatakan nggak itu tapi kita bisa program ke subconscious mind kita membuat dia percaya bahwa saat ini saya kaya karena subconscious mind kita tidak bisa membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata sehingga kita bisa perintahkan ke dia bahwa saya kaya dan itu membuat tindakan saya menjadi orang kaya demikian juga menjadi sehat dan seterusnya yang keempat kalimat afirmasi selalu menggunakan kata-kata positif contoh saya tidak gemuk lagi saya tidak miskin lagi tidak gemuk tidak miskin yang dicatat adalah gemuk dan miskin sehingga kata tidak ini sama sekali tidak bisa dipakai penggantinya selalu kata-kata yang sifatnya positif contoh saya tidak gemuk lagi menjadi saya langsing dan sehat demikian juga saya tidak miskin lagi tidak bisa dipakai seperti itu yang kita gunakan adalah saya kaya saya kaya saya kaya yang kelima kalimat afirmasi itu singkat padat dan kelima jelas dan sangat berenergi Saya sehat dan kuat saya sehat dan kuat Saya sehat dan kuat saya sehat dan kuat Nah ini contoh kalimat afirmasi yang kenal bahwa kalimat afirmasi sebaiknya dengan emosi ada emosinya ada energinya sehingga kita menyampaikan dengan sangat bersuka cita Saya bahagia Saya bahagia Saya sehat dan bahagia Saya sehat dan bahagia seperti ini sehingga disampaikan dengan penuh semangat dan bahagia dan ada emosinya yang ketujuh dan selalu mengulangi pengulangan saya kaya, saya kaya, saya kaya saya kaya, saya kaya saya sehat dan kuat saya sehat dan kuat saya sehat dan kuat I'm happy, I'm happy, I'm happy dan seterusnya dan selalu pengulangan pengulangan dan pengulangan oke, sekarang apakah afirmasi it works oke, jawabannya adalah tergantung, oleh sebab itu ada yang mempraktekan afirmasi dia bilang it doesn't work yes, it doesn't work kalau kita tidak percaya dan faktor kedua kadang-kadang kita tidak sabar sama seperti doa ada doa yang cepat terjawab ada doa yang butuh waktu contoh, saya punya impian ke rumah ada lapangan golf ini saya membeli rumah yang tidak ada lapangan golf itu butuh waktu yang panjang lebih dari 10 tahun namun saya terus afirmasikan dan terjadi tapi juga sekali terjadi pengalaman saya mengafirmasikan ada yang panjang ada yang singkat nah, kuncinya disini adalah percaya seandainya saya berdoa saya sama Tuhan minta mobil pada saat saya hanya naik sepeda motor saya Tuhan saya minta mobil seperti itu katakanlah ilustrasinya saya minta sama Tuhan ini saya bisa menganalogikan seperti ini saya minta teman saya kirim mobil di rumah saya tapi pada saat saya kirim whatsapp katakan seperti itu wifi-nya tidak connect jadi saya minta saya sudah tulis di whatsapp saya saya tekan send tapi wifi-nya tidak ada mungkin katakan teman saya kirim mobil ini tidak karena dia tidak menerima pesan demikian juga apakah Tuhan menjengarkan kita punya permintaan jawabannya bisa tidak kenapa karena kita tidak yakin yakin inilah adalah wifi-nya dari afirmasi pada saat kita yakin itu connect pada saat kita tidak yakin disconnected banyak orang kadang-kadang minta sesuatu tapi dia tidak percaya mungkin terjadi kalau kita meminta sesuatu namun kita tidak percaya kenapa terjadi karena kita menggunakan logika kita mana mungkin misalkan ada teman kita sakit hasil report dari dokter dan dokter juga mengatakan sama orang ini paling bisa bertahan hidup 3 bulan nah tentu keluarganya kita sebagai teman dekatnya ikut berdoa pada saat kita berdoa kita doa Tuhan Tuhan tolong sembuhkan Tuhan tolong sembuhkan dengan keajaiban dan terjadi selesai berdoa kita buka mata kita kita melihat laporan disitu mengatakan memang sudah tidak ada harapan pada saat kita bilang sudah tidak ada harapan doa kita jadi sia-sia bukan apa yang kita doakan kemudian kita patahkan dengan logika kita demikian juga afirmasi sering kita afirmasikan namun dikalahkan dengan logika kita saya kaya dan kenyataan miskin saya sehat kenyataan tidak sehat dan ini sering terjadi benturan atau ketidak yakin terjadi menjadi disconnected wifi-nya disconnected oke seperti ada yang tertulis ketuklah mintalah maka akan diberikan selamat mempraktekan thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati